Banjir yang melanda sejak minggu pagi membuat satu desa di Kecamatan Langkahan Aceh Utara. Aceh terendam banjir hingga setinggi 3 meter. Warga desa saat ini sudah diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Dalam video yang direkam tim BPBD Aceh Utara terlihat rumah warga di desa Buket Lintene, Kecamatan Langkahan, hampir tenggelam. Rata-rata ketinggian banjir hampir satu atap rumah warga atau mencapai 3 meter. Bahkan sebagian rumah nyaris terbawa arus. Dari data BPBD Aceh Utara ada 7 kecamatan terdampak banjir. Di antaranya kecamatan Matangkuli, Irak Timur, Tanah Luas, Lok Sukon, dan juga Langkahan. Di shelter pengungsian. Di shelter pengungsian yang kita di apa ya? Yang kita punya ya? Yang tinggal cuma belum di evakuasi di Sun Karing. Di Sun Karing yang belum kita evakuasi. Dan ini kita sekarang menuju ke shelter yang ada di desa apa namanya itu? Di Sentengah. Di Sentengah. Bagaimana kondisi terkini banjir yang melanda wilayah Aceh Utara? Akan ada informasi yang disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana. Zikri, bagaimana kondisi banjir sampai siang hari ini? Apakah sudah mulai surut? Saya lihat di belakang Anda juga sudah mulai bisa dilalui oleh warga. Yang guru dan juga saudara dapat kami laporkan kondisi banjir terkini yang melanda Aceh Utara. Memang siang ini debit air terus menurun dari pagi tadi. Sebelumnya di jalan di belakang saya ini belum bisa dilewati kendaraan Roda 2 begitu. Namun siang ini sudah bisa dilewati oleh Roda 2. Namun ada juga beberapa tempat lainnya seperti rumah warga yang masih tergenang banjir antara 30 hingga 50 cm. Namun pada umumnya di Kekamatan Matangkuli ini memang kondisi debit air terus berangsur-surut begitu. Ini ada tujuh kecamatan benar seperti itu ya Zikri yang terendam banjir. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab banjir ini terjadi? Ya, baik. Memang ada tujuh kecamatan yang terdampak banjir. Kekamatan terparah ada di langkaan. Ada terdapat satu desa yaitu desa Bukilinteng yang terisolir begitu. Petugas di Kekamatan Matangkuli pun terus menyusuri kawasan terubut untuk melakukan evakuasi. Untuk terkait bencana banjir ini memang setiap tahunnya serap terjadi. Bahkan jika musim penghujan tiba, dalam sebulan sekali bisa terjadi beberapa kali banjir. Ini lantaran yang pertama persoalan tanggul yang belum dibuat secara permanen dan juga tidak adanya normalisasi sungai yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ketika hujan cukup tinggi, maka air di kawasan sungai di Ate Utara mudah meluap ke permukaan warga. Jika intensitas hujan tinggi, banjir pasti kemudian merendam tujuh kecamatan ini. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini? Untuk upaya pemerintah sendiri memang ada beberapa tempat perbaikan tanggul sungai sudah dilakukan. Namun tanggul sungai yang dilakukan belum secara permanen. Dan juga belum merata di kawasan Ate Utara yang terdampak banjir. Memang untuk pembuatan tanggul permanen sendiri, pemerintah Ate Utara sangat membutuhkan bantuan pemerintah susah. Dikarenakan anggaran untuk pembuatan tanggul secara permanen itu sangat menelan biaya besar. Baik, jadi masalah anggaran ini mesti menjadi kendala untuk perbaikan tanggul ya. Zikri, kemudian tadi ada di wilayah Bukit Linteng yang kemudian cukup tinggi seperti itu. Bagaimana warga di sana? Sudahkah seluruhnya mengungsi atau kondisinya seperti apa sih yang hari ini? Ya, untuk Bukit Linteng sendiri memang untuk siang ini memang masyarakat telah mengungsi ke tempat lebih aman. Informasi yang kami peroleh dari tim BPBD memang untuk siang ini memang kondisi debit air sudah mulai menurun. Seperti di desa Lubuk Pusata yang sebelumnya sempat ada satu pesantren yang juga hampir nyaris tenggelam gitu. Ini kondisi air terus menurun begitu dan bagian tempat mulai dilakukan pembersihan begitu. Baik, jadi sebagian warga juga sudah mulai kembali ke rumah, pembersihan sudah mulai dilakukan. Terima kasih. Zikri Maulani, Jurnal Skopas TV dari Aceh Utara Aceh.